Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan setelah penggunaan frekuensi ilegal. Sangat merusahkan dan mengganggu komunikasi penerbangan serta perakiraan BMKG. Balmon Pontianak akan menindak penggunaan frekuensi ilegal yang ada di Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan Balmon Pontianak di lapangan, masih ditemukan penggunaan frekuensi VHF dan HUF ilegal. Pada tahun 2023, Balmon telah melakukan pemantauan dan rajia di lapangan sebanyak tiga kali dan menemukan adanya perusahaan sawit dan tambang yang menggunakan frekuensi ilegal sehingga ditindak dengan melakukan pembinaan. Kepala Balmon kelas 2 Pontianak Indra Sofani mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan rajia di lapangan terkait penggunaan frekuensi ilegal. Dan apabila tidak diindahkan maka tidak segan-segan melakukan penyitaan perangkat yang dipergunakan karena penggunaan frekuensi ilegal tersebut mengganggu jalur komunikasi penerbangan serta mengganggu perakiraan cuaca oleh BMKG. Indra Sofani mengharapkan agar Kalimantan Barat tidak ada lagi penggunaan frekuensi ilegal dan pihak terkait menggunakan frekuensi harus mematuhi aturan yang berlaku serta power dan lebar pita frekuensi sesuai aturan. Balai Monitor sudah melakukan kegiatan seperti observasi dan validasi serta penertiban spektrum produksi radio di uliah kalabar. Dan itu kita mengadakan sifatnya pembinaan karena sesuai dengan amanat undang-undang sekarang bahwa sanksi administrasi akan kita berikan kepada bagi pengguna yang tidak berizin termasuk denda. Tahun 2023 ini kita sudah memberikan peringatan sebanyak lebih kurang sekitar 28 perusahaan. Berdasarkan giat di lapangan Balmon Kelas 2 Pondialang telah melakukan teguran kepada 28 perusahaan yang terbukti menggunakan frekuensi secara ilegal tanpa izin sesuai dengan Permen Kominfo. Jakaria Tiveri melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.